Well, kali ini gue akan menjelaskan alur cerita film Gonjiam, Haunted Asylum. Film ini merupakan film tahun 2018, dan menurut gue ini merupakan film found footage horror yang spooky abis dan gak kalah serem dari paranormal activity. Nah, tanpa basa-basi lagi, gue akan menjelaskan alur cerita film Gonjiam, Haunted Asylum. Film dibuka dengan dua remaja pria yang merekam eksplorasi mereka di rumah sakit jiwa Gonjiam yang terbengkalai, di mana rumor mengatakan bahwa direktur rumah sakit tersebut membunuh semua pasien dan kemudian bunuh diri. Kedua remaja tersebut berjalan menuju kamar 402, satu-satunya kamar di rumah sakit tersebut yang terkunci dan belum pernah bisa dibuka sebelumnya. Nah, menurut rumor juga, kamar 402 ini merupakan kamar yang terkutuk. Mereka mencoba untuk membuka pintu tersebut, tetapi tiba-tiba mendengar suara bola pingpong, dan siaran mereka tiba-tiba berakhir. Setelah melihat berita tentang hilangnya dua remaja tersebut, Ha Jun, pemilik saluran YouTube Horror Times, memutuskan untuk menjelajahi gedung itu juga. Ha Jun mengumpulkan enam orang yang berisi tiga cewek, tiga cowok, yaitu Ah Hyun, Charlotte, Ji Hyun, Sung Hoon, Sung Wook, dan Jae Hyun. Mereka akan melakukan siaran langsung eksplorasi mereka di rumah sakit dengan tujuan mendapat 1 juta penonton. Mereka kemudian melakukan perjalanan ke rumah sakit. Setelah sampai, mereka menyiapkan peralatan mereka dan membangun tenda yang dijadikan base camp di sekitar rumah sakit tersebut. Ha Jun tinggal di base camp untuk mengontrol siaran, sedangkan ke enam peserta mulai berjalan menuju rumah sakit. Di tengah perjalanan, mereka menemukan celana dalem yang kemungkinan milik pasien rumah sakit tersebut, dan kemudian mereka mengingkatnya ke pohon sebagai penanda seandainya mereka tersesat. Setelah sampai di depan pintu rumah sakit, mereka pun menerbos masuk dan mulai menjelajahi isi rumah sakit tersebut. Ketika Sung Wook sedang menjelaskan urutan program mereka ke penonton, tiba-tiba pintu kantor direktur yang ada di belakangnya membanting dengan sendirinya. Kenan peserta pun kaget. Tapi, karena berjiwa barbar, mereka malah masuk ke dalam kantor direktur tersebut. Di kantor direktur, mereka menemukan sebuah foto grup dengan semua pasien dan staff di dalamnya. Di sini juga terlihat foto direktur rumah sakit sedang bermain pingpong. Mereka lanjut menjelajahi rumah sakit tersebut, dan membagi kelompok menjadi dua orang-dua orang. Ji Hyun dan Charlotte menjelajahi laboratorium, di mana mereka menemukan sebuah boneka. Tetapi, mereka berdua ketakutan dan pergi setelah Charlotte menginjak botol kaca yang berisi bangkai ayam. Sung Wook dan Sung Hun mencoba membuka pintu 402, tapi bisa dilihat di sini kalau mereka gagal. Ah Hyun dan Jae Hyun pergi ke kamar mandi dan menemukan sebuah rambut yang tergenang. Ternyata, rambut itu hanyalah sebuah wig. Lalu, Ah Hyun pun menakut-takuti Jae Hyun dengan wig tersebut, kemudian pergi. Lalu, mereka berenam pun kemudian berkumpul kembali, dan melakukan ritual untuk mengundang Roh keluar. Tetapi, mereka menjadi ketakutan ketika tali dengan lonceng yang telah mereka pasang mulai bergetar. Namun, ternyata itu adalah perbuatan Sung Wook dan Sung Hun sebagai cara untuk menarik lebih banyak penonton. Mereka berenam kemudian pergi ke laboratorium. Di sini, Charlotte dan Jae Hyun terkejut, karena boneka yang mereka temukan sebelumnya telah berpindah tempat. Mereka kemudian menyadari bahwa itu adalah boneka yang sama yang dipegang oleh salah satu pasien dalam foto grup. Sung Wook mengambil boneka tersebut. Dan kemudian, Charlotte pun langsung teriak ketakutan dan pergi dari ruangan tersebut. Saat mereka semua berkumpul kembali, Charlotte pun memarahi Sung Wook karena mengambil boneka tersebut. dan kemudian melarangnya untuk menyentuh barang-barang yang ada di rumah sakit. Ha Jun kemudian menyuruh Jae Hyun dan Ah Hyun untuk membuka pintu kamar 402 dan menyuruh empat orang lainnya menjelajahi ruang perawatan. Keempat peserta pun pergi ke ruang perawatan. Dan di sini, mereka melihat banyak peti mati yang aneh. Sung Wook lalu meletakkan tangannya ke dalam lubang di peti mati dan nge-prank teman-temannya kalau tangan dia ditarik. Namun, ketika Jae Hyun mencoba hal yang sama, tangannya benar-benar ditarik dan terluka dengan bekas luka seperti cakaran. Lalu peti tersebut terbuka dengan sendirinya. Dan tiba-tiba, shell yang dipakai oleh Charlotte ditarik. Mereka berempat ketakutan dan langsung keluar dari ruangan tersebut. Charlotte dan Jae Hyun yang udah ketakutan banget memutuskan untuk pergi dari rumah sakit tersebut. Sung Wook dan Sung Hoon sebenarnya juga ingin pergi. Tetapi, dipaksa oleh Jae Hyun untuk terus melanjutkan siaran karena penontonnya udah mencapai 300 ribu. Dari base camp, Jae Hyun melihat rekaman ulang dari ke-6 peserta yang sedang berkumpul. Dan dia menemukan sesuatu yang aneh. Di sini, Jae Hyun bingung kalau semua peserta ada di dalam rekaman tersebut. Lalu, siapa yang merekam mereka? Charlotte dan Jae Hyun yang sedang berjalan kembali ke base camp merasa ada sesuatu yang aneh. Di sini, mereka menemukan celana dalam yang mereka jadikan penanda lebih dari sekali. Mereka kemudian menyadari kalau mereka berjalan ke tempat yang sama berulang-ulang. Tiba-tiba, Jae Hyun pun kesurupan dan matanya berubah menjadi hitam. Charlotte yang ketakutan langsung berlari menuju tenda dan masuk ke dalamnya. Tetapi kemudian menyadari kalau dirinya berada di kamar 402. Di sini, dia melihat Jae Hyun berada di sudut ruangan dan menemukan boneka dari lab di kakinya. Tiba-tiba, seorang pria telanjang muncul di depannya. Charlotte pun diserang dan ditarik ke dalam kegelapan. Sung Wook dan Sung Hun yang pergi ke ruang peralatan melihat kursi roda mendorong dengan sendirinya. Semua barang di ruangan kemudian mulai melayang sendiri dan terlempar ke berbagai arah. Lemparan barang-barang tersebut mengenai Sung Wook dan membuatnya pingsan. Sung Hun kemudian mencari pertolongan dan langsung menghampiri Jae Hyun dan Ah Hyun yang masih mencoba membuka pintu 402. Tetapi sialnya, tiba-tiba, bola pingpong memantul ke arah mereka dan kamera infra merah yang mereka pasang mulai berkedip saat sensornya mendeteksi ada yang berjalan menghampiri mereka. Kemudian, pintu 402 terbuka dan layar menjadi gelap. Sung Hun, Jae Hyun, dan Ah Hyun menemukan diri mereka terjebak di ruangan gelap tanpa jalan keluar. Kemudian banyak hantu muncul. Mereka bertiga pun panik dan dirasuki satu per satu. Ha Jun kehilangan kontak dengan timnya dan pergi untuk menyelidiki. Dia membawa drone dan menerbangkannya ke atas. Kemudian, dia melihat seseorang di jendela. Namun dia menyadari itu hanya ilusi karena orang di jendela itu adalah dirinya sendiri. Ha Jun pun masuk ke rumah sakit tersebut dan pergi ke kamar 402. Di sini, dia melihat ke jendela dan menemukan dirinya sedang memainkan drone di luar rumah sakit. Ha Jun pun lalu melihat direktur rumah sakit yang melayang di belakangnya dan kemudian dia dicekik sampai mati. Sung Wu kembali sadar dan menemukan dirinya terikat di kursi roda. Dia meminta bantuan teman-temannya tetapi tentu gak ada yang jawab. Kemudian kursi roda tersebut ditarik ke kamar 402. Penonton siaran mereka pun yang udah hampir menyentuh angka 1 juta langsung turun drastis dan penonton mengklaim kalau siaran itu palsu. Dan film pun selesai. So, itulah alur cerita film Gonjam Haunted Asylum. Kalau kalian punya rekomendasi film yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe biar bisa mendapat update tentang video gue selanjutnya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoy it. Peace out. selamat menikmati. Terima kasih.